Mau tidak mau, suka tidak suka, pekan barunya adalah kuota terbersih. Kami tidak tahu pak, itu masih berserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sore ini kita buka bual YP dengan PJ Wali Kota Pegangbaru, Bapak Moflihun. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Kita terima kasih sama beliau karena beliau dalam kesibukannya masih memberikan ruang bagi kita untuk podcast. Ini terkait dengan banyak hal mau kita bincangkan sama beliau. Kita bualkan sore ini sambil kita minum teh, minum kopi sama beliau. Alhamdulillah kita hari ini sudah bisa ketemu dengan jadwal yang padat dan itu tetap di agenda kan. Saya kira kemarin itu terganggu lagi acara kita sama Pak Wali. Ternyata Pak Wali orangnya komet dengan sebuah janji. Dan Alhamdulillah hari ini sore ini bisa podcast dengan beliau. Ya Alhamdulillah Pak Wali apa kabar? Pak Wali ya sehat ya. Makin cerah aja nih Pak Wali semenjak jadi Wali Kota nih ya. Alhamdulillah. Lalu sedikit berkabut tapi tetap cerah. Ah tetap cerah. Ya Alhamdulillah. Terima kasih Pak Wali sudah luangkan waktunya. Kita buka dengan sebuah bait pantun untuk sore ini. Buwal YP indah berbalam di awan petang. Berarak di celah pepohon arah. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah kita ucapkan. Sekali lagi terima kasih nih Pak Wali sudah bisa hadir dalam podcast Buwal YP sore ini. Kita santainya nih Pak Wali ya. Nggak usah tegang-tegang santai saja. Kita cuma cerita diskusi saja sama Pak Wali. Bagaimana dengan hampir satu tahun nih Pak Wali, Pak PJ Wali Kota Peganbaru sudah menjalankan roda pemerintahan sebagai PJ Wali Kota. Tentu ada suka dukanya. Nah ketika diberikan kewenangan, diberikan kepercayaan oleh pemerintah. Baik itu oleh Presiden, Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur. Alhamdulillah ini bisa dijalankan dengan baik. Kita tahulah bahwa Pekanbaru ini sebelum Pak PJ duduk, ini orang dihebohkan dengan masalah banjir, dengan masalah sampah, dengan masalah kemacetan, dan banyak hal lain. Biasalah di kota besar. Apalagi Pekanbaru sudah mengarah kepada kota Metro. Ya Metro, dan ini tentu jadi tantangan berat bagi Pak PJ, Pak PJ Wali Kota, untuk memberikan kepercayaan khususnya bagi pimpinan. Karena beberapa tugas kemarin saya lihat, saya baca, ada tiga hal mungkin yang menjadi amanah dari pimpinan bahwa bagaimana caranya nanti Pak PJ ketika diberikan kepercayaan itu bisa menangani masalah banjir, masalah sampah. Dan Alhamdulillah kami tengok, kami lihat juga, saya juga tanya sama masyarakat, masalah sampah ini kemarin juga jadi trending topic di mana-mana untuk Pekanbaru. Nah begitu Pak PJ duduk sudah mulai bisa diatasi sekalipun di sana-sini masih ada kekurangan. Tapi memang perlu waktu, siapapun dia yang akan duduk jadi pemimpin tentu perlu waktu untuk memperbaiki ini semua. Tidak bisa dalam sekejap mata, tidak bisa dalam waktu yang cepat, instan. Nah tentu kami akan diskusi sama Pak PJ Wali Kota Pekanbaru, Pak Muflihun, kira-kira ketika diberikan kepercayaan itu, apa langkah awal khususnya mengatasi sampah ini. Sehingga sudah mulai, masyarakat Pekanbaru ini semudah mulai tenang bahwa sampah sudah mulai diatasi. Artinya kalau Pak Jokowi dengan nawacitanya, pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Artinya Pak Muflihun yang dipercaya jadi PJ Wali Kota sudah mulai hadir di tengah-tengah masyarakat Pekanbaru untuk mengatasi sampah. Silahkan Pak Muflihun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini abang saya, abang Jan Prana, kemudian kalau lebih terkenalnya YP. Baiklah, abang YP. Yang pertama, sobat terima kasih tentunya atas kepercayaan kepada kami selaku penjabat oleh Kota Pekanbaru diundang podcast. Bual YP ya? Bual YP ya, luar biasa. Bual-bual sore untuk Kota Pekanbaru. Baiklah. Hari ini saya terjadi beri kepercayaan sebagai penjabat oleh Kota Pekanbaru terhitung 23 Mei, 23 Mei ya, 2020-2022. Penjabat oleh Kota ini bukan hanya Pekanbaru, tapi di seluruh Indonesia. Ya, baik itu Gubernur, Wali Kota, maupun Bupati ya. Bupati yang masa tugas pejabat pada daerahnya telah habis. Maka, Buntah Pusat, Pak Presiden, melalui Pak Menteri Negeri menunjuk penjabat kepala daerah. Alhamdulillah hari ini saya diamanahkan sebagai penjabat oleh Kota Pekanbaru. Itu yang pertama. Yang kedua, menikapi. Bual-bual sore ini terkait dengan sampah. Ini hal yang menarik. Mungkin ini kasus seksi ya untuk di Kota Pekanbaru pada hari ini. Awal saya masuk dan juga perlu disampaikan. Saya juga sebenarnya bukan orang baru di Pekanbaru. Karena saya juga pernah bertugas sebagai camat di Pekanbaru ini tahun 2006 sampai dengan 2011. Pernah camat, dimananya camat itu saya sampai di Sahil dan Suka Jadi. Oh, Camat Suka Jaya. Sahil tahun berapa itu? Sahil 2006 sampai? Sampai 2009. 2003 tahun di Sahil. Sembilan itu pindah lagi. 2 di Suka Jadi. Suka Jadi berapa tahun? Suka Jadi. 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah. Jadi punya pengalaman ya di 2 tempatnya. Karena apa? Nah, karena memang ketika kami menjabat dulu, Pekanbaru ini adalah kota terbersih. Dengan raihan 7 kali Adhpura serbuk-serbuk. Dan kami, ya saya juga sebagai pelaku. Pelaku penggiat kebersihan pada zaman era Al-Mahum Pak Herman Abdullah. Alhamdulillah hari ini kami dipercaya, kami ingin kembali mewujudkan kotanya sebagai kota Adhpura. Kita ingin kembali meraih Adhpura. Sudah sekian tahun, tak pernah ada di 10 tahun. Ini kita tidak pernah dapat. Tidak pernah ada Adhpura. Dan ini secara aja langsung juga mengurangi daya masuk orang ke Pekanbaru. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, perekonomian Pekanbaru. Terus juga menurun. Terganggu lah ya. Tidak pernah ada COVID-19 selama sini. Tambah COVID-19, tambah lagi kotornya kotor ya. Tuh, ya. Jadi saya masuk, saya pertama adalah konsolidasi bersama OPD. Ada beberapa program yang harus kita wujudkan untuk program ini. Apa saja itu Pak? Isu-isu yang muncul itu adalah, ini pertama masalah banjir, jalan berlubang, dan sampah. Ini prioritas bagi kami untuk menuntaskannya. Nah, tapi yang perlu kita ketahui bersama, tidak segampang yang kita pikirkan. Tidak seperti membalikkan kelapa tangan untuk membesar kota ini. Tapi Alhamdulillah ya, kemarin kita sudah menerima Adhpura. Tapi itu sertifikat. Ini perlu kami klarifikasi pada teman-teman, pemirsa sekalian. Hari ini Pekanbaru belum meraih Adhpura. Belum ya, baru dalam sertifikat ya. Baru sertifikat Adhpura. Tapi tanda awal yang baik. Apa itu sertifikat Adhpura? Di mana kementerian DLK menilai dengan tim independen melihat kinerja kepala daerah di kota, kaupaten Indonesia. Ketika ada niat kepala daerah untuk memperbaiki kebersihan tim yang dikemudai oleh DLK, itu memberikan namanya sertifikat. Jadi sertifikat ini belum Adhpura. Belum ya. Ini perlu kita bahas-bahas, karena kemarin memang ada sedikit masyarakat yang juga bertanya. Pekanbaru belum sebersih tahun, sepuluh tahun yang lalu. Tapi kenapa bisa meraih Adhpura? Ini mungkin salah dalam mengartikan. Jadi sertifikat Adhpura diberikan kepada daerah yang ada usaha, ada niat, ada upaya untuk membersihkan kotanya. Ini setingkat lagi kita akan bisa meraih Adhpura. Selama kami menjabat, itu kami konsolidasi internal, kemudian kita lihat ke lapangan, kita turun ke lapangan, kita melihat bagaimana DLK membersihkan kotanya baru. Di sini banyak kita coba evaluasi, kita kembali beri masukan-masukan yang kita miliki, terkait juga dengan penganggutan sampah. Kena hari ini, Pekanbaru, itu kita sistem lelang namanya, MWP, selalu di lelang ya, sampah, kemudian ada pemenangnya, dan dibagi tiga zona. Zona 1, zona 2, dan zona 3. Zona 1 itu perusahaan, zona 2, zona 3, ini masih dikelola oleh kecamatan. Yang ini kebetulan Rombai, Rombai Barat, Rombai Timur, itu masih dikelola oleh kecamatan. Nah, ke depannya pengennya bagaimana kemulauannya? Kita ingin ke depan, kita lagi belajar sama tim, kebetulan asisten 2 itu sebagai kedua timnya, kita ingin bagaimana kita mengolah sampah tanpa bergantung di APBD. Sistem swasta, disaksikan. Kita cari pelaku pihak ketiga, mereka siap mengolah sampah, siap juga bisa mengolah retribusi, jadi ada feedback. Jadi artinya, nanti toko rumah disiapkanlah tong-tong sampah, dan itu mereka dipungut. Ya, makanya bulan Juni kemarin, kita kuatkan edaran oleh kota Pambaru, ditujukan kepada Ruko. Ruko, termasuk perumahan. Perumahan, yang salah satu isinya adalah, terkhusus Ruko, yang berada di jalan protokol, itu menyiapkan tong sampah. Tong sampah. Ya. Kenapa? Karena ketika ada tong sampah, tentu tampah tidak berserahkan di trotoar. Yang kedua, kita juga menghimbau, mengajak masyarakat, buanglah sampah pada jam-jam yang telah ditentukan. Di sini kita siapkan jam itu, jam 19 sampai jam 05. Pagi, silakan buang sampah. Terus juga menghimbau, agar masyarakat di sini, tidak membuang sampah, pada tempatnya. Pada tempatnya, harus pada tempatnya. Apa tempatnya? Kita sudah menyiapkan beberapa TPS, yang ada di Pertapakan Baru ini. Itu namanya tempat penampuan sementara. Yang nantinya akan diambil oleh, pihak ketiga, untuk dibuang ke TPA. Tapi yang kita sayangkan, juga saya menghimbau masyarakat hari ini. Mari kita berpartisipasi bersama. Jangan hari ini hanya pemerintah kota, yang bekerja, masyarakat tidak mendukung. Saya pada sampaikan kepada kawan-kawan, masyarakat PAYAT RW, hari PAYAT RW, mari kembali kita gugah di masyarakat, agar mereka bisa menghimbaui, aturan perintah kota-kota baru, agar kota ini bisa kembali bersama. Tapi saya tengok Pak PJ, itu sosialisasinya, belum sampai ke tempat masyarakat luas. Kenapa saya bilang gitu, di pusaran, di sekitaran Jalan Paus lah misalnya, itu masih berserahkan, apa memang himbauan Pak Wali ini, tidak dikontrol, dengan baik oleh, staff-staffnya Pak Wali, atau, saya tanya juga masyarakat, kami tidak tahu Pak, ini jadi persoalan juga, ini masukan untuk Pak Wali, kira-kira gimana jalan keluarnya nih, sehingga, sudah, di seputaran Jalan Paus, tidak ada satu pun tong sampah misalnya, ini juga jadi, jadi apa, perhatian, apakah nanti Pak Wali akan, mulai kembali, mengarahkan staffnya, untuk ada, yang mengawasi, perluas jalan, ada nggak tong sampah di sana, ada nggak ini ya, ini kadang-kadang kan, Pak Wali pingin baik, tapi di jajarannya, belum jalan nih, instruksi Pak Wali ini, silakan Pak Wali. Baiklah, jadi yang pertama, ini ada dua mungkin ya, dua, satu percayaan, dua saya jawab, yang pertama, dari internal kita sendiri, ya arti ini, hari ini, kita sudah membentuk Satgas, ya, Satgas itu, Satgas kebersihan, dia mana tugasnya, ini, melihat, memantau, berpatroli, di lingkungan, masyarakat, ya, jalan-jalan protokol, ini nanti, mana ada, ditemukan, masyarakat memuang sampah, itu kita, sangsi, di piring, ini yang kita berlakukan, sudah mulai ya, sudah mulai kita berlakukan, ini hanya upaya kita, untuk, memberi kesadaran kepada masyarakat, agar memuang sampah itu, pada tempatnya, dan pada waktu yang tak ditentukan, oke, yang kedua juga kita ada, mutasi internal, ya, karena kita anggap, person ASN, tidak cakep, ya, kurang berkemampuan, dalam menduduki jabatan tersebut, khusus di DRHK, karena kita butuh di sini, orang-orang yang mau turun ke lapangan, orang-orang mau mengecek ke lapangan, makanya kita adakan juga evaluasi, ya, tapi, tetap, ya, dengan norma, apa normanya, karena seorang PJ wali kota, PJ kembali daerah, ketika memutasi orang, harus melalui rekomendasi, izin dari kebentaraan negeri, jadi, internal kita benahi, ya, external juga kita coba, oke, jadi, kalau sudah sedikit saja banjir, itu sudah, sudah naik air, seluruh paret itu tersumbat, tapi ini saya bantasi, siap, siap, Alhamdulillah, hari ini, Arvin Ahmad sudah hilang dari, banjir, harap 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 harap